Aduh, tisu, 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 gimana nih? Tisu, gak, gak apaan Waduh, ini terbayang already Kau ngasih ku terharu loh ini, Masya Allah Kapan lagi eksklusif ini di podcast Unboxing aja nih Halo, sobat Unboxing semua Balik lagi di podcast Unboxing Bareng aku Tika Dan aduh, ini kalau tamu podcast Unboxing yang kali ini Kayaknya gak cukup sih dibilang luar biasa Kayaknya lebih ke Sakti Mandraguna Kenapa? Karena dia adalah yang mumpin sebuah media Yang emang sesakti itu Karena bukan cuma menunjukkan orang-orang ke jalan yang benar Bahkan juga bisa menemukan mobil yang hilang Langsung aja kita sambut ada Kang Ferry disini CEO Suara Surabaya Saya menggilnya Kang boleh ya Bebas Mbak Tika Bebas, karena dari Bandung bener ya Kang ya? Iya, betul Kang, bener gak tapi sesakti itu nih Suara Surabaya? Wah, kayak ini ya, kayak dukun Sakti Enggak lah, Alhamdulillah lah Sebenernya kalau tadi yang memang Suara Surabaya itu kan sebagai pelopor Citizen Journalism ya, jadi memang kita itu membantu pendengarnya itu memecahkan masalah Artinya kalau tadi, kalau tadi Artinya kalau tadi Batika bilang menemukan mobil Radio, ya memang yang membantu adalah para pendengarnya sendiri gitu Bagaimana mungkin ada laporan terhadap Suara Surabaya Kita coba bantu yang mungkin ada Kita ada SOP-nya ya Artinya yang wajib atau disiarkan itu Udah ada prosedur-prosedurnya Yang kita bantulah lewat udara Selain udara juga Karena kan gini, radio itu Setiap media itu punya karakteristik ya Apalagi sekarang Suara Surabaya bukan hanya radio sih Sebenernya kita juga didukung sama sosial media dan website itu Semua pemberitaan kita dukung yang akhirnya mungkin yang tadi Batika bilang bahwa Akhirnya mobilnya bisa ketemu Betul Tapi Kang, kalau kita ngeliat ke belakang gitu Ini kan sebenernya udah bertahun-tahun Suara Surabaya tuh melekat di hati masyarakat Kalau dibocorin sedikit nih Kang Kenapa sih bisa sedekat itu dengan masyarakat Dan masyarakat itu bener-bener secara sukarela Mau memberikan informasi Dimanapun mereka berada gitu di jalanan-jalanan sekitar Surabaya Itu kayak semau itu gitu Kang Iya, Suara Surabaya itu tahun ini 2024 itu akan berumur 41 tahun Jadi memang dulu Memang karakteristik masyarakat Surabayanya sendiri Artinya dulu didirikan tahun 83 Berawalnya memang belum Konsepnya adalah bukan konsep seperti sekarang Dulu memang mungkin jarang ya Andanya radio dengan konsep news ya Hanya waktu itu dengan masa reformasi Sekitar 97-98 Mulailah dengan konsep apa tuh Citizen journalism Jadi bagaimana masyarakat atau pendengar suara Surabaya itu Akhirnya bisa melaporkan Apapun kejadiannya terhadap media kita Nah disitu akhirnya terbentuk Ambience-nya terbentuk Ekosistemnya terbentuk Yang akhirnya Alhamdulillah sekarang itu Dicintailah Bukan hanya masyarakat Surabaya Mungkin masalah greater area dari Surabaya gitu Mungkin bisa dibilang Ini radio apa sih Macet Telepon Surabaya Macet lebih ke arah sana Tapi sebenarnya dibalik situ Ada beberapa hal yang akhirnya Cukup membantu Cukup membantu pendengar dari Surabaya Akhirnya kita membantu menginformasikan Dan yang tadi bahwa Kita punya titlan bahwa Trust Impact Solutive Wah Itu yang akhirnya Yang terakhirnya itu Solitive artinya kita memberikan Solusi terhadap permasalahan Minimal kita Ada permasalahan dari Kita kan bukan hanya media ya Misalkan ada permasalahan dari seseorang Ya kita coba menghubungkan sama Stakeholder yang berhubungan Yang Alhamdulillah sampai sekarang Ya maaf ya Kalau gak ada Surabaya Pak Dina nanya Misalnya kita ada problem Di studio ini seperti Ini kemana Surabaya Mana ke Surabaya Jadi akhirnya itu Alhamdulillah Udah dicintai sama masyarakat Sampai sedekat itu Sampai karena tadi ya Teklan Solutive ini Yang bener-bener akhirnya orang Kayaknya bisa Tapi itu juga menunjukkan gak sih Kang Betapa powerfulnya Sebenarnya sebuah media Bukan sekedar hanya Memberikan informasi Tapi sebenarnya bisa sampai Menjadi solusi Betul-betul ya Kang ya Betul Akhirnya ya media itu Yang harus punya Impact ya Terhadap Masyarakatnya Dengan karakteristik Macem-macem Apalagi mohon maaf Di tengah sekarang Perkembangan Digital juga ya Artinya ya Ini karena proses lama sih Kalau saya sih melihat bahwa Kenapa dicintai Kan proses lama Hampir 41 tahun Di 2024 Sekarang ini Yang akhirnya ya Apa Dicintai sama masyarakat Surabaya Atau dicintai oleh pendengar Dari suara Surabaya sendiri Itu sih Kang tapi tadi Akang kan sempat menyebut juga ya Kang Ferry sempat menyebut Kalau ini karakter masyarakat Surabaya juga Yang memang akhirnya Soal Surabaya Dengan model Reporter-reporternya Adalah masyarakat Ini bisa sejalan itu Bahkan sampai bisa Sesolutif itu Ini compare tuh Beberapa kota Yang pernah Akang kunjungi Mungkin ya tempat Dari Bandung Terus kemudian ke Jakarta Dan sekarang di Surabaya Emang sampai Segimana sih kan Karakter masyarakat Surabaya itu Jadi gini Ada beberapa sebenarnya Konsep citizen journalism itu Mungkin dipakai Di beberapa daerah Saya udah keliling Hampir seluruh Indonesia Ada beberapa radio Untuk mencoba Apa tuh Mencoba Mengikuti Kurang lebih lah Konsep dari itu Tapi Saya cuma melihat Kayak gini lah Berarti ada orang Yang misalkannya Mogok Laporan ke Suara Surabaya Diinformasikan atau apa Tapi mungkin Kalau di beberapa daerah ya Istilahnya terserah Mungkin maaf ya Di kota Jakarta Ya itu kan problem kalian Kenapa saya harus ikut Itu jadi Konsep itu kan berarti kan Dari karakteristik masyarakatnya ya Artinya Ada orang yang hilang dompet Ya itu yang hilang dompet Kan dia Ngapain kita harus capek-capek Misalkan Ada mobil yang hilang Kan dia Ya laporlah ke polisi Ya buat apa Jadi itu banyak sih Artinya perlu proses panjang ya Saya sih Saya rasa Karena saya juga Baru gabungin Saya rasa ini proses yang cukup panjang Bagaimana dibuat Suatu kedekatan Antara Suara Surabaya Dengan pendengarnya sendiri Dan ada beberapa radio Yang udah mencoba Ada yang berhasil Ada yang belum berhasil Karena Kalau Suara Surabaya kan Udah hampir 41 tahun Mungkin ada beberapa radio Katalah di Jawa Timur Juga ada beberapa Yang mencoba Hampir sama konsep Nama kita ya Ada yang Udah mulai berhasil Ada di luar Surabaya Di luar kota Di provinsi Jawa Timur Ada yang coba Tapi Ada beberapa tahapan Yang memang Ada yang berhasil Atau yang tidak berhasil Kurang lebih seperti itu sih Jadi memang karakter Masyarakat Surabaya Yang punya Kepedulian nih Are-are Surabaya Ini ngetarani Pokoknya Yang lain-lain punya masalah Itu pengen ikutan membantu Nah ini sudah terdidik Selama 40 tahunan Sehingga Dan impactnya sudah terasa sekali Akhirnya jadinya Dilanjutkan Diwariskan Untuk terus Menginformasikan Dan yang menarik juga nih Kang Kalau kita ngeliatkan Sebenarnya Mengalami beberapa masa ya Radio Suara Surabaya ini Dari awalnya mungkin Radio jadi Prima Dona Kemudian televisi jadi Prima Dona Mulai bergeser Sekarang Ke media-media baru Begitu Ini untuk Membuat radio Kemudian tetap menjadi Relevan sendiri Kalau dari Suara Surabaya Selain karena tadi Udah ada modal kedekatan ya Tapi masyarakatnya kan Juga ada perubahan nih Kang Ini gimana nih Betul Artinya gini Ini Suatu yang Bagi saya adalah Bagaimana saya harus Mempertahankan Suara Surabaya ini Suara Surabaya Bukan hanya radio Suara Surabaya Adalah bisnis komunikasi Dan itu Udah Dicanangkan Sama founder-founder Kita dahulu Artinya Founder-founder Dari Suara Surabaya itu Pada saat berpikir itu Udah berpikir ke depan Dan terbukti sekarang Kenapa Seperti itu Artinya ya kita Bisnis komunikasi Yang artinya mungkin Awalnya memang Kita Backbone-nya adalah radio Tapi kepikiran Waktu itu tahun 2000 Udah mulai website Mulai digital Dan semua Nah Sekarang kan dengan Eranya digital ya Bagaimana Suara Surabaya ini Bisa mempertahankan Ya Artinya kita buat semua Dan kita bener-bener Bukan hanya Mohon maaf Ada digital Hanya sebatas Ada digital Ada website Hanya sebatas website Enggak Kita harus jaga semuanya Alhamdulillah Kayak sekarang maaf ya Instagram Suara Surabaya Saya rasa untuk Kelas media radio Kita paling besar Seluruh Indonesia Itu artinya Followernya cukup bagus Sekarang kita coba Ada website Kita pelajari semuanya Karena radio itu kan Media sesaat ya Sekarang Menginformasikan Suatu informasi Yang tadi Sekitar mungkin Jam 9 Itu kan lintas Orang yang tidak mendengarkan Belum tentu Akhirnya tahu Makanya ada namanya Kita langsung ada channelnya Apa yang diinformasikan Di radio itu Nanti ada di website kita Apa yang ada di radio Nanti diinformasikan Di Instagram kita Jadi terus Apalagi tadi Yang tadi Dari apa itu Dari tagline kita Solutif Jadi informasi Ada kejadian yang tadi Kalau belum memberikan Solitif terhadap Pendengarnya Dibahas terus Sampai akhirnya Mungkin Kalau karena orang Sudah tahu Mbak Tadi Orang tua saya yang hilang Sudah ketemu Ternyata ada disana Dia akan melaporkan sendiri Tanpa diminta Artinya dia Oh akhirnya Di close Dan kita informasikan Nanti tadi Orang tua siapa Yang hilang Itu sudah ditemukan Ada dimana Dimana Jadi Karena Kalau tidak seperti itu Masyarakat Atau pendengar dari suara Sudah masih mencari Oh takutnya Dengan ciri-cirinya Seperti apa Nah akhirnya cari Jadi seperti itu Jadi Distruksi digital ini Terus kita kembangkan Kita masih Cari Cari bentuknya Seperti apa Artinya kita terus Belajar ya Bagaimana mengembangkan Instagram Bagaimana mengembangkan Apa itu Website kita Youtube kita Semua Kita sudah Pelajari Semua Karena memang Kita berawal ya Ketika tahu Bahwa radio itu Media konvensional ya Kita terus belajar Bagaimana sih Termasuk dengan Cara marketingnya Karena berbeda Jualan Kita di radio Sama jualan digital Beda Dan ada ilmunya Ini menarik Karena Kang Ferry ini Backgroundnya memang Banyaknya marketing ya Jadi Mengerti juga nih Gimana sebenarnya Jualannya ini Seluk-beluknya Sampai seperti apa Silahkan Kang Tapi kalau tadi Juga kita Melihat ya Kang Ada Ada perbedaan-perbedaan Begitu ya Dari Berbagai media Saya ingin meng-highlight Yang menarik sekali Tadi yang Kang sampaikan Bahwa Sebenarnya memang Untuk sosial media Sosial media itu Bukan sekedar ada ya Kang Ya Bagi sebuah radio Tapi justru melihat ini Sebagai sebuah Bisnis informasi Sehingga informasi ini Kemudian bukan hanya Sekedar disajikan Di radionya Kemudian hilang sesaat Tapi benar-benar Kemudian Solusinya bisa ada Di platform-platform yang lain Ini kayaknya yang Mungkin beberapa Media-media yang lain Hanya sekedar punya Sosial media Untuk profilnya Dilihat gitu Tapi informasinya Kemudian tidak disajikan Disitu Itu kesalahannya ya Kang Oke Balik ke pemasaran tadi Kang Ini kalau Ngomongin pemasaran Di tengah Situasi yang sekarang Kayaknya endorse-endorse Masuknya lewat Instagram Lewat Tik Tok Atau mungkin kalau bahasa Dulunya adalah Iklannya Tapi kita lihat kan juga Suara Surabaya Wah iklannya ini Banyak banget juga Ini ya Kang Ini kuncinya sebenarnya Gimana jualannya Kang Gini Kadang-kadang kita mungkin Pada saat pandemi ya Semua turun Saya kemarin coba Akhir 2023 Kita berdasarkan data saja TV sebagai backbone Periklanan di Indonesia Itu naik Saya lupa berapa triliun Jadi Antara Januari Oktober 2022 Sama Januari Oktober 2023 Itu naik 4% Radek Radio Itu juga naik Artinya gini Bahwa Pengiklan Atau itu Udah melakukan Pemasangan Mungkin dengan medianya Artinya masih Teras terhadap media Tapi bagaimana Caranya Memang kalau bicara radio Radio di Indonesia kan banyak ya Yang terdaftar di asosiasi aja Sekitar 600 radio Kalau maaf Kalau televisi ya Kita ketahuan lah Berapa Kalau radio banyak Radio banyak Mungkin dulu Pada zaman sebelum itu Satu brand itu bisa Di satu daerah Beriklan di 4-5 radio Sekarang mungkin 2 radio Nah itu yang Akhirnya mencapai Tapi Dimana orang melakukan iklan Masih Nah problemnya sekarang apa Masing-masing media Punya karakteristik Radio itu Kan orang Berbicara dan Tidak ada Sesuatu Metodenya berbeda Bagaimana Metodenya Akhirnya Perlu namanya Digital Digital itu kan Jelas Real time Ada Nah data-data itu Yang harus Kita sajikan Terhadap Calon Pengiklan Data seperti itu Kedua adalah Yang tadi dikatakan Instagram itu Orang Misalkan saya radio Orang yang mendengarkan radio Belum tentu melihat Instagram Suara Surabaya Orang yang melihat Instagram Suara Surabaya Belum tentu juga Menengarkan radio Surabaya Tetapi Kita berharap Bahwa Orang yang Menengarkan Yang belum Menengarkan Suara Surabaya Tapi yang mengetahui informasi Lewat sosial media Atau dari Digital Instagram Bisa mendengar Radio Suara Surabaya Itu punya berbeda Ya sekarang Orang lebih gampang Dengan satu Handphone itu kan Informasi banyak semua ya Makanya sekarang Kita Suara Surabaya Juga punya aplikasi Jadi gak usah Pakai Terestelial Digital udah ada Kita punya apps Dan apps itu Real time Jadi kalau Mbak Desi dengerin Suara Surabaya Dari aplikasi Itu udah ketahuan Berapa orang Dan itu yang Kita data itu Kita kumpulkan Karena metode Nielsen Maaf ya Nielsen sebagai Media riset yang memang Ada di Indonesia Dan memang diakui Atau calon Customer atau pengiklan Itu berbeda Metodenya Itu tidak real time Nah aplikasi ini Real time Data itu yang Akhirnya kita bisa jual Bahwa pendengar kita Seperti apa Nah balik lagi Secara keseluruhan Balik lagi marketing Itu belum diterapkan Atau beberapa radio Akhirnya Pengiklan itu Ngeliatnya Ah radio semua Seperti itu Seperti itu Jadi Ya gak salah juga Karena di Indonesia banyak Tapi saya selalu bilang Pada amat Ayo datang ke Surabaya Lihat seperti apa Kita lihat seperti apa Itu akhirnya Orang Oh bisa begini ya Bisa begini Karena mungkin mereka Melihat Maaf ya Produsen paling besar Itu ada di Jakarta ya Apakah mereka tahu Tentang Surabaya Belum tentu Padahal ini Udah daerah yang berbeda Cara mainnya berbeda Dan ternyata bisa jualan juga Dengan cara yang berbeda Karena mungkin mereka melihat Informasinya secara Helicopter view Oh radio itu sekarang Hanya sebisa gini Begini Nah padahal ada sesuatu Yang sebenarnya ini Dan mungkin itu yang harus Apa itu Harus kita informasikan Tapi satu yang saya Ini kan Khususnya teman-teman Yang memang Pemilik dari radio Jadi saya itu Setiap tahun ngikuti Ada namanya Forum diskusi radio Itu kumpul seluruh Kebanyakan pemilik sih Radio seluruh Indonesia Perbelumnya saya gini Aduh Saya tuh kalau jauh-jauh Kalau Surabaya ke Jakarta Ya aman lah Mungkin ada yang dari Kalimantan apa Ke Jakarta kan perlu kos ya Dia jualan Begitu jualan Belum tentu juga Dapat iklan kan Udah biaya pesawatnya berapa Betul Akhirnya Saya bilang Ya udah Kalian ambil potensi Yang ada di lokal Nah itu ya Dan saya selalu Terapkan juga Sama teman-teman Oke kalau kita Ayo kita potensi lokal Ada dan saya melihat Lalu itu saya masuk Masih banyak kok potensi lokal Yang katakan di Surabaya Yang bisa kita Karena kan kita media lokal ya Kita tidak bisa berbicara Secara terminologi Bahwa radio bisa mengarahkan Televisi Gak bisa Secara berbeda Karena secara Rechnya berbeda Tapi memang Radio itu punya kekuatan Semua media punya kekuatan Nah akhirnya Khasnya masing-masing Masing-masing Yang kita tidak bisa Akhirnya Ya apa tuh Wah radio seperti ya TV Oh itu punya karakteristinya Kadang maaf ya Banyak beberapa sekarang ya Eranya kolaborasi ya Benar Semua media harus Belak-kolaborasi Kalau grup-grup besar Kan punya semuanya ya Dari media apa-apa Tapi sebenarnya lokal kita bisa Harus kolaborasi Makanya di depan Moga-moga ya TVRI Sama Suara Surabaya Bisa kolaborasi Kita punya kekuatan Masing-masing Itu yang harus kita sinergikan Dalam bidang apapun Dan kita juga Khususnya di SS Punya namanya Jejaring radio Kita berkolaborasi Sama radio-radio Yang ada di daerah Di Jawa Timur Itu dan Hanya memang Kita harus cari bentuk ya Secara format Apa tuh Programnya seperti apa Ujung-ujungnya Bagaimana format marketingnya Karena kan Kita hidup dari Harus dijual ya Gimana pun ya Gimana pun ya Kita menyajikan informasi Tapi kemudian informasi itu Tidak bisa Terus kita sajikan Karena tidak ada sokongan Ini kemudian juga Akhirnya menjadi percuma Karena gak akan bisa sustain Betul Ini sebenarnya gak kaleng-kaleng Ya informasi dari Kang Ferry Ini tadi udah dibongkar Sebenarnya gimana Si sebuah media Yang bernama radio Dengan keunikannya Ini bisa Tetap survive Di tengah Banyak Bukan hanya sekedar survive Kalau Surabaya Kayaknya Bahkan juga Bisa jadi leader Bahkan terbesar Sosial media terbesar Di Indonesia Tadi ya Kang Saya harap Saya selalu bilang sekarang Ke teman-teman Surah Surabaya bukan media Surah Surabaya It's brand Brand itu bagaimana Brandnya udah kuat Ayo kita buat Apa-apa lagi Artinya dengan Apa tuh Dengan Sesuai dengan Bidang kita Kita radio Oke media Media apa sih Yang bisa dibutuhkan Makanya kemarin Ketika saya masuk Saya buat Namanya Suara Surabaya Academy Kita belajar Kayak Batika kan Mungkin nanti next Bisa jadi pembicara di kita Bisa belajar juga Bisa belajar juga di Suara Surabaya Karena kan Bagaimana semua orang banyak Jangan sampai Maaf ya Kalau saya kekuatan lokal Ayo Itu banyak Dan Cara berbicara di depan Itu semua orang kan Pengen belajar Cara nulis Copywriter Yang bagaimana Cara menghadapi Isu bagaimana Bagaimana mengelola digital Itu banyak Karena ada ilmunya Ini juga yang ditangkap Oleh Suara Surabaya Untuk bisa Ini mengembangkan Terus bagi brand Ada banyak yang bisa Digali lagi Betul Banyak yang bisa digali Saya mulai step by step Saya coba mempelajari Jujur Saya begitu masuk Surabaya Saya cuma mempelajari Karakteristik Masyarakat Surabaya Seperti apa Karena Sebelumnya Saya di Jakarta Tidak bisa diterapkan 100% Karakteristiknya berbeda Dalam setiap apapun Dalam membuat acara pun Padahal ya Bukan masalah kemampuan Daya beli Enggak Karakteristiknya akan berbeda Kalau kemampuan beli Sudahlah Surabaya paling top Crazy risknya aja Di Surabaya Tapi karakteristiknya itu berbeda Dan saya harus pelajari itu Jadi dalam membuat acara Apa sih yang diperlukan Masyarakat Surabaya Demannya seperti apa Dalam membuat apapun Itu harus dipelajari Nah begitu-begitu Kadang-kadang Saya selalu bilang ke tim Kamu buat riset dong Kecil-kecilan Cek begini Karena riset itu Akan membantu saya Menerapkan suatu strategi Kedepannya mau seperti apa Khas banget sih Orang pemasaran tuh Berangkatnya dari marketnya Seperti apa ya Enggak sih Kang? Dari marketnya Seperti apa ini Atau mungkin istilah Kang Ferry tadi adalah Karakter masyarakatnya Baru kita bisa memulai Untuk menata strategi-strategi Marketing produk Atau siarannya Seperti apa Kemudian baru cara jualannya Promosinya dan lain sebagainya Seperti apa Semuanya dimulai dari situ ya Oke Kang Ferry tadi Kang Ferry udah Ngejelasin gimana Sebenarnya Suara Surabaya Tetap bisa relate Dengan masyarakat Surabaya Bahkan Juga bisa Jadi salah satu radio Yang luar biasa gitu ya Di tengah persaingan Beragam media Begitu Karena tadi juga bisa menerapkan Keunikannya sebagai Radio Bahkan juga bukan hanya Melihat ini sebagai radio Tapi juga melihat ini Sebagai sebuah brand Nah yang unik juga Kang Sebenarnya kalau kita lihat Sekarang itu Ada streaming-streaming Platform yang Basisnya adalah audio Basisnya adalah audio Banyak lah kita Kita bisa sebut banyak sekali Nah ini kemudian Kalau misalnya Televisi Dianggap Ada misalnya Streaming platform Yang berbasis Audio visual Itu yang akan menjadi Penggantinya ke depan Terus kalau radio Maka streaming platform Yang basisnya audio ini Yang akan menggantikan ke depan Nah kalau Kang Ferry sendiri Melihatnya gimana Apakah ini Akan menggantikan Atau tetap Sebenarnya dua media ini Punya Punya Karakteristik tersendiri gitu Ya Kalau saya sih Masing-masing Punya karakteristik sendiri Apa sih yang terjadi Dengan apa yang terjadi Streaming Kalau khusus media radio itu Kan dia ada interaktif Kita ada interaktif Antara-antara Hanya mediumnya yang berbeda Ada digital Tapi kita tetap Akan interaktif Nah yang ada terjadi Misalkan maaf ya Yang ada misalkan Apa tuh Podcast dan semua Podcast itu kan tidak ada interaktif Sampai kapanpun tidak aktif Hanya mereka akan mencari informasi Mulai platform tersebut Tapi kalau radio itu Sekarang dulu memang Sekarang itu kalau dulu kan Audio Saya ingat banget Tahun 2000-an Saya masih Bekerja di salah satu Biro iklan Begitu radio itu Haram Haram Kalau di studio itu Ada visual Bagaimana Karena Batika kan Wah audionya bagus Orang akan berimajinasi Theater of mind Theater of mind Karena waktu itu kan banyak Akhirnya juga kita membuat Istilahnya kita membuat Kreatif-kreatifnya Waktu itu saya kayak membuat sesuatu Waktu itu saya ingat Salah satu brand Itu seolah ini adalah di Tempat dokter Dan semua-semua Kita buat Theater of mind Akan terbentuk Itu zaman dulu Tahun 2000-an Saya ingat Nah sekarang Udah gak bisa Semua sekarang ada audio visual Bahkan streaming platform yang awalnya Audio aja Sekarang udah audio visual Dan seperti SS melakukan Sudah ada audio visual Dan saya harus menerapkan Kalau audio maaf ya Orang mau pakai celana penek Kaos santai aja Kalau sekarang gak bisa Saya bilangkan bagaimana Kalian harus melihat Bukan hanya pendengar Kalian ada yang nonton Meskipun ya berbeda Harus nonton Artinya bagaimana Kalian harus Ya Jangan maaf ya Yang pakai kaos oblong lah Katanya pakai baju yang proper Karena nanti lihat Ada yang melihat Nah hal itu yang harus Selalu Di informasikan Bahwa Ya sekarang udah beda Kita gak tau 5 tahun depan Seperti apa Tapi kalau balik lagi Pertanyaan tadi adalah Semua media punya Karakteristiknya Punya kekuatan Dan tidak bisa dibenturkan Mungkin awal Ya betul Podcast-podcast Banyak Banyak dari semua Banyak semua Tapi Tidak ada engagementnya Dengan itu Tidak ada Orang tau kok Masa kan Dia influencer Wah dia Belum tentu pakai produk itu Dia hanya mempromosikan Gak bisa diboongin ya Sekarang masyarakat ya Masyarakat gak bisa Tapi kalau ada orang Misalkan Siapa memakai produk itu Orang akan melihat Dia tanpa disuruh Tanpa dibayar Memakai produk itu Nah akhirnya bagi seperti itu Awal-awal Iya Rijinya akan gede Viewnya akan gede Pertanyaannya Dia membeli produk itu kan Enggak Brand tersebut kan Ngelihatnya ada apa Ada pembelian Dari Kan ada Dari semua media Eh semua Produk juga Oke biaya promosi Sekian Diharapkan dari biaya promosi Kan itu ada Impactnya Nah begitu ada promosi Tidak ada impactnya Kan akhirnya Ini apa Kita lebih ke arah sana Akhirnya Saya sih melihat Beberapa Brand juga udah Melakukan Berapa strategi Yang lain Artinya Gampang lah Strategi yang paling kelihatan Sekarang yang dilakukan Amal main media besar Apa coba Tau gak Apa tuh kan Event Oke Event ya Coba lihat Maaf ya Semua Televisi besar Melakukan event Dimana-mana Kenapa Disana ada penjualan Oke Real time Langsung kelihatan ya Kang Betul Reachnya Jangkauannya Iya Penjualan produknya Ada Itu kan akan Brandingnya juga kebangun Brandingnya juga kebangun Sudah kelihatan Sudah kelihatan Itu makanya Lagi-lagi Itu Bocoran loh ini Nggak kaleng-kaleng loh ya Karena udah dilakukan Iya Dan itu dulu Hanya melakukan event-event Itu kebanyakan Dulu kan Kebanyakan Maaf ya Teman-teman radio seluruh Indonesia Sekarang media-media besar Karena tahu Disitu ada Rupiahnya Ada cuannya Ada cuannya Dan padahal Ini prakarsanya Adalah radio Sekarang Seperti itu Kalau sekarang Banyak Kalau dulu kan Ya TV-TV bisa membuat event Adalah Acara Adalah dalam studio Sekarang udah banyak Ya nanti Lihat aja Nanti Batika 2024 Televisi A B CD Semua datang Buat event di Jawa Timur Dan Surabaya Bisa kelihatan Kita tunggu nih ya Pasti Karena Saya cuma berharap Media lokal harus bisa membuat Sesuatu di daerahnya sendiri Ini yang harus digaris bawah ini Terutama untuk Para pengusaha-pengusaha Atau para pemilik-pemilik media Terutama radio ya Jangan sampai Justru Hal yang sebetulnya Autentiknya berasal dari radio Misalnya seperti event-event gitu Ini yang menjadi daya jualnya radio Justru malah dicaprok nih Ibaratnya gitu Sama media-media lain Yang sebetulnya Masih bisa sangat dioptimalkan Oleh radionya itu sendiri Betul 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 Misalnya Kita tuh punya standar Wah kayaknya kalau jadi penyari radio Harus suaranya tuh Bulet Atau enak didengar Ada serak-serak basahnya Misalnya kayak gitu Di tengah perkembangan Apa media yang sekarang ini Masih kan relevan Suara atau warna Warna suara itu Jadi salah satu hal yang Pengaruhi bagi penyari radio misalnya Mungkin pada saat Radio-radion itu mungkin Tapi kalau saya melihat Semua bisa dipelajari Semua bisa dipelajari Itu semuanya Karena ada yang namanya Teknik berbicara seperti apa Ada harus bagaimana Itu harus Tapi sebenarnya bagaimana Kalau saya sih Kita punya Bukan hanya Suara Kita harus punya Apa tuh Kita polo pikirnya Cara berpikirnya Seperti apa Karena bukan Hanya mengalahkan suara Khususnya di SS juga ya Kita harus tahu semuanya Harus tahu Isu Current issue Seperti apa Tahu ya musik Dikit-dikit lah Apalagi Kalau Apa tuh Radionya memang Radio memang Anak muda Pasti dia harus Mengetahui musiknya Secara overall Tapi kalau di SS itu Bagaimana dia harus tahu Isu yang terkembang Current issue Seperti apa Karena Jangan sampai Maaf ada pendengar ngomong Kita gak ngerti Apa ya Itu-itu kan Jadinya malah gak nyambung Dia ngomong apa Artinya itu Harus Kita mau pelajari Secara overall Tapi ya Kalau masalah Ya kayak saya Suara saya gak bagus Tapi Orang penyari itu Ternyata Ada Ada apa tuh Ada tricknya Ada senam Pernapasannya Seperti apa Ada Pasti ada Jadi Kalau orang yang Masih mau Apa tuh Cita-cita Apa Penyiar radio Saya seneng banget sih Masih ada orang yang mau Bekerja di Dunia media radio Masih kak Masih banyak banget Makanya ini adalah Informasi bocoran lagi nih Dari Suara Surabaya CEO-nya Suara Surabaya Jadi Buat Sobat unboxing semuanya Yang emang masih Pengen banget Jadi punya radio Wah seneng banget Ternyata Dan karena Tadi ya Selain radio tuh Punya keunikan tersendiri Masih sangat memungkinkan Untuk relevan Sampai dengan hari ini Asalkan medianya tadi Atau radionya bisa terus Beradaptasi gitu ya Dengan beragam media lagi Nah tadi Stigma-stigma soal suara Suara bisa diperbaiki Tapi itu bukan yang utama Yang paling penting adalah Justru Mau belajar Supaya tetap Kita Engage juga Sama beragam topik-topik Yang Lagi berkembang Karena kalau Aduh lola gitu kan Gak asik ya Ya Pak Kang Ferry ya Berarti kan coba aja cek lah Orang-orang yang besar dulu Di dunia televisi Sebelumnya dia dimana Di radio Coba aja cek Historicalnya ketawa Dia sebelum ini Di radio dulu Setelah itu dia naik-naik Jadi seorang Karena radio itu ya Kita kan bisa langsung kan Ada engagement Kita ngobrol Ya pendengar lah Bukan hanya suara serba Radio apapur kan Ada pendengar apa-apa Kita ngobrol langsung Dari situ dia akhirnya Berkembang Karir-karirnya Orang-orang karirnya Yang cukup tinggi juga Awalnya juga ada banyak Setahu saya kebanyakan Mulai dari radio Banyak kok Kang Mulai dari kuliah Mungkin kalau mungkin Dari mulai SMA Dia mulai-mulai-mulai Terus-terus-terus Karirnya ya akhirnya Punya jam terbang tinggi Berbicara Ya akhirnya bisa Dan bukan orang jaman dulu aja Kang Sebenarnya Orang-orang jaman sekarang juga Kayak misalnya kita kenal Fitri Topika Itu dulunya juga punya radio Terus Ernest Prakasa Itu juga Jadi banyak banget Jadi kayak Kalau sekarang Kalian mau memulai karir di media Dengan jadi punya radio dulu Itu juga bisa banget ya Kang ya Step-stepnya Jadi aja step-stepnya Cara berbicara Apapun lah Sekarang itu enak ya Zaman sekarang itu Gak kayak zaman dulu Semua media bisa Kita search di apa Bisa langsung Oh cara berbicara Cara apa Pelatihan banyak sekarang Tinggal Ya ikuti aja Tinggal kitanya mau Apa enggak Untuk upgrade diri ya Oke Kang berikutnya lagi nih Kang Ini Kalau kita ngeliat media-media Di Jakarta radio-radio gitu ya Kalau Tadi kita mungkin ngeliat Banyak banget Artis-artis radio Ibaratnya gitu Yang kemudian Akhirnya jadi artis televisi Bahkan mengembangkan karir Di dunia film Dan lain sebagainya Tapi kemudian Di sisi yang lain Kita juga ngeliat nih Kang Penyiar-penyiar televisi Yang justru menjadi bintang di radio Jadi dia di televisinya Di televisi dulu Kemudian bintang di radio Nah aku Mau tanya Apakah sebenarnya Strategi ini Menghadirkan bintang ke radio Ini juga sebenarnya Menjadi salah satu strategi Yang bisa sangat menarik Untuk membuat radio Kemudian masih Terus relevan dengan masyarakat Atau Anak-anak muda Misalnya yang jadi pendengar-pendengar baru Oke Kalau saya melihat Seperti itu adalah Memang beberapa radio Besar di Jakarta Itu seperti itu Dia Mengambil Penyiar utamanya Kalau istilahnya Penyiar di jam prime time Itu adalah Artis-artis Atau orang-orang TV Yang udah terkenal Ujung-ujungnya apa Objektifnya apa Biar berharap Adalah Radionya bisa didengar Jadi seperti itu Nah tapi Kayaknya seperti itu Udah berubah jamannya Boleh cek sekarang Beberapa Yang orang-orang terkenal Sekarang udah Enggak di ini Satu karena Karakterisnya udah berbeda Kalau di SS Memang tidak pernah Menonjolkan dari Apa tuh Salah satu penyiar Yang terkenal Enggak Kalau di radio besar Memang di Jakarta Seperti itu Dulu penyiar ini Akhirnya enggak Akhirnya dia melihat Bahwa Satu Masalah kenapa Kosnya besar Sedangkan sekarang Perkembangan Pemasang iklan Seperti akhirnya Dia merupu acara Oh Bahwa Yang dicari itu Adalah karakteristik Yang seperti apa Dicarilah Dicarilah seperti apa Kalau dulu enggak Dicarilah orang yang terkenal Siapa Oh di sosial media terkenal Di TV terkenal Oke suruh jadi Dia tidak bisa Pernah siaran Suruh jadi siaran Diharap Oh si A Yang memang terkenal Influencer itu Siaran di radio Bakal bawa fansnya nih Untuk jadi dengerin radio Awal-awal dulu gitu Setelah Bayarannya pasti mahal lah Karena biasa televisi Kan gitu-gitu ya Betul Ya televisi bayarnya mahal Kosnya akan mahal Sedangkan dari dulu Dari data Data yang ada Karakteristik dulu ya Namanya Advertising expenditure itu Paling besar itu TV Radio itu udah paling kecil Beriklan di radio itu udah paling kecil Sejarahnya jalan-jalan jaman dulu Artinya bagaimana Kosnya harus diperhatikan Itu berharap Itu awal Setelah covid Semua berubah Boleh cek deh Kalau jika ke Jakarta Radio Orang-orang yang dulu Radio-radio besar sekarang Itu udah tidak memakai Figure-figure orang Yang dulu terkenal Enggak Sekarang karena masalah kos dinas Sekarang akhirnya Karakteristik Yang diharapkan di jam pagi itu Radio itu seperti apa Seperti ini Ya udah dicari Oh ini bisa membawa Ya udah itu dipilih Sebagai Enanser aturus Sebagai penyiar radio tersebut Oke oke Jadi Sebenernya Enggak sepenuhnya Bisa relevan juga ya Apalagi melihat Kondisinya juga Televisi dan Radio ini beda banget Secara karakteristik medianya Secara pembawaannya juga Kemudian juga Sokongan-sokongan Di baliknya Ini juga bisa sangat-sangat berbeda Sehingga itu Bisa jadi justru malah Mematikan si radionya ini nanti ya Nah ini yang harus diperhatikan Jadi Enggak harus Persis juga Dengan yang di sana Untuk pemilik-pemilik lokal Karena yang di sana juga belum tentu works Untuk di Surabaya Balik lagi Justru yang paling penting adalah Untuk menggali karakteristik Dari si medianya ini tersendiri Terutama di SS misalnya News gitu ya Ini Sampai Newsnya ini bisa Memberikan solusi Di tengah-tengah masyarakat Itu yang jadi Branding utamanya Kalau yang Pemilik-pemilik radio Atau kalian yang mungkin sekarang lagi Nyusun-nyusun nih Kira-kira mau gimana radio-radionya Karena ini pasti banyak yang dengerin nih Suara Surabaya CEO-nya dateng ke TVRI Podcastnya harusnya rame nih Banyak Yang radio-radionya Semoga Merupaya untuk menggali strategi Dari Surabaya Oke Kan tapi terus Ini banyak juga nih Anak-anak muda sekarang Ini kan yang menjadi Sasaran kan ya Karena Gimanapun Ya generasinya sekarang Udah mulai bergeser Terus kemudian Anak-anak muda ini Kebanyakan Suka banget Ngedengerin konten-konten Yang sederhana Konten-konten yang berbau komedi Nah kalau dari Suara Surabaya sendiri Gimana untuk membuat Konten-konten yang Akhirnya lebih disukai Oleh anak-anak muda Ada strategi tersendiri gak Ya Gini Kita tuh Saya selalu memikirkan bahwa Mungkin Anak-anak muda Karena orang tuanya Di mobilnya Dengerin suara Surabaya Mungkin Tapi kan saya harus berpikir Bagaimana 5, 10, 15 tahun ke depan Itu bagaimana Karena anak-anak muda itu Next yang tinggal di Surabaya Pasti akan jadi pendengar Mereka harus tahu dulu Suara Surabaya media Seperti apa Makanya saya waktu itu Membuat kemarin itu adalah Untuk gak menarik Kita kan harus yang ringan-ringan Jangan dikasih sesuatu yang berat-berat Ya artinya makanya Saya buat podcast adalah Pulang Siaran Dimana penyiarnya itu Atau hostnya itulah Penyiar Surabaya Yang umurnya masih Di bawah 30-an Dan saya bilang Tolong gaya bahasanya Jangan gaya bahasa Suara Surabaya Kalian-kalian ngobrol Seperti apa Dan bintang tamunya Bisa pemain musik Yang sesuai dengan ini Dan bahasnya jangan berat-berat Nah itu yang saya berharap Kedepan Oh ini salah satu produk Dari Suara Surabaya media Saya berharap Oh ini produk Dan nantinya Dia akan menjadi Next Next generation Akan menjadi pendengar Dari Suara Surabaya Jadi saya berharap Akan terus akhirnya Karena kan Mereka maaf ya Ya mungkin Mereka dengar Ini apa Lewat musik Dan semuanya Itulah saya cuma memupuk Mungkin nanti ada Cara-cara lain Ini dalam rangka Kita saya coba Bagaimana bisa Mempertahankan Suara Surabaya Next generation ini Bisa ke depannya Bisa menjadi Seperti orang tuanya Menjadi pendengar Aktif dari Suara Surabaya media Orang lebih seperti itu sih Oke Sekarang aku penasaran Sama Kang Ferry-nya sih Siap Kang Ferry Tapi kan dari Kalau aku ngintip gitu ya Kang Ferry Jejak-jejak kehidupannya Aduh Jejak-jejak kehidupannya Dari intip nih Itu kan Banyak banget Ada di Bisnis development-nya Begitu ya Terutama marketing Dan semuanya Media Nah ini Ini juga mungkin Menjadi daya tarik tersendiri nih Karena banyak Orang-orang yang juga Mungkin memulainya Adalah dari marketing Gitu ya Terus kemudian Bahkan sekarang Udah sampai di level CEO Wah Ini kan Luar biasa banget ya Kang Sebenernya Supaya kita sebagai seorang Yang berangkat dari Misalnya marketing Kemudian Meniti karir Untuk bisa ada di Topnya sebuah media Itu sendiri sebenarnya Kuncinya apa sih Kang? Betulnya aku posisi sekarang tuh Dengan jatuh bangun ya Kalau saya sih cuma Terus belajar Kedua adalah Networking ya Itu aja sih Belajar dan networking Itu aja Karena Kita jangan terlalu puas Dengan Apa yang Kita udah dapat Dan mohon maaf Kadang-kadang ya Generasi yang di bawah kita itu Belum apa-apa udah Wah Nyerah Dan saya selalu Saya punya problem Waktu itu Waktu saya di salah satu Saya punya tim Semuanya Bayangin Semuanya adalah Berumur di bawah 30 Saya waktu itu di bawah Sekitar 40 ke atas Mau 50 Berarti ada Bagaimana nyambungkan Nyambung bagaimana Saya harus menyambungkan frekuensi Frame yang sama Sama orang-orang itu Orang-orang itu Santai Kayak-kayak itu Ya mungkin gak semua Tapi waktu itu saya Saya harus bagaimana Berkomunikasi Yang akhirnya Saya berpikir Oh saya gak mungkin Dia harus Masuk ke frame saya dulu Saya harus masuk dulu Ke dunianya dia dulu Harus ngeblend dulu Biar secara frekuensi Saya bisa masuk Oke Dan itulah Saya bilang Kalian gak usah Ngelihat saya sekarang Kalian gak tau Dulu saya lebih Ini Menghadapi struggle Yang banyak banget Kalian sekarang punya Ada di Fasilitasi Kedaraan dinas Dari kantor Saya dulu Enggak Kemana-mana Harus pakai kopa aja Istilahnya Naik kopa aja Keringetan Masuk mal Cari AC dulu Yang gue Ini Karena marketing Betul harus keliling Harus keren Betul harus keliling Dan saya bilang begitu Ada Apa tuh Ketemu Kliennya Jangan ketemu klien itu Kalau ada perlunya saja Membuat suatu hubungan Yang akhirnya mereka ingat Oh kalau saya Mau sesuatu Ingat si A Si B Dan Alhamdulillah Itu saya lakukan semuanya Dan Saya gak Saya ketemu Sama klien itu Bukan hanya ada perlunya Tidak Dan Alhamdulillah Pada saat Yang dulu Barang-barang sama saya Dari level Bawah ya Sekarang udah jadi Posisi atas Jadi enak gitu Dan kita Silaturahmi Jalan terus Bukan Apalagi sekarang udah ada WA ya Apa say hello Orang itu begitu say hello Apalagi Saya gak pernah ganti-ganti Nomor handphone ya Say hello aja Oh sekarang gitu Dia memberi Hanya sebatas itu pun Bagi ini Akan enak Artinya mereka masih ingat Dan ini sebagai fungsi bahwa Dia masih ingat kita Enggak Jadi itu sih Jadi kuncinya saya tadi sih Terus belajar Kedualah networking Networking itu sama siapapun Kita gak ada yang tahu Rezeki kita dibuka sama yang siapa ya Keng ya Orang yang mana Dan saya melakukan Ya saya bener-bener di dunia media Dari 97 sampai sekarang posisi Ya saya Alhamdulillah Networking Belajar ya Yang pasti-yang pasti Sebagai saya muslim Yang banyak berdoa ya Karena ya udah Kekuatan dari yang di atas itu Udah gak ada yang bisa ngalahin Bener-bener Bener-bener Aku cakap Oke oke siap Kang tau ini ya Kalau misalnya Kang Ferry sebagai orang yang background marketing Kemudian sekarang Atau mungkin ada juga Sobat unboxing yang backgroundnya juga marketing Kemudian Dipercaya menjadi Pimpinan top of gitu Sebuah media Kelebihan yang Ini loh Orang marketing tuh Jagonya disini Jadi sebetulnya keunggulan orang marketing Sebagai seorang pemimpin tuh ini loh Ya kalau saya sih gak pernah Seperti itu ya Mereka punya Karena kalau egoisme itu keluar Memang kalau pada saat Ya kamu punya produk baru Kalau gak ada orang marketing Siapa yang mau jual Nanti dibalikin sama orang program Kamu jago jual lah Kalau programnya jelek Mau gimana Jadi Egoisme itu menurut saya Tidak perlu ditunjukkan lah Kalau siapapun Artinya Kita itu Bukan egoisme antara marketing Dan program apa Itu harus satu ngeblend Jadi satu kesatuan Kalau misalkan seorang marketing ya Kalian harus belajar tentang program Kayak saya memang Kebanyakan marketing Begitu saya masuk Saya harus pelajari program Oh ini ada Artinya Ya kita Misalkan di saya punya Pasti ada kepala programnya ya Memberi masukan Ini harusnya seperti ini Seperti ini Dan balik lagi Apa di nilai bagus itu Menurut siapa Baik Kita jangan beri Oh Ya wajar lah Idealisme Ini program saya bagus Ya kecap gak ada nomor dua ya Kecap harus selalu nomor satu Tapi kita harus punya datanya Kenapa ini buat program Dari sisi apa Keluarkan data Kita sekarang itu harus bermain data Oh ini bagus Kenapa Oh program Engagementnya bagus Oh yaudah Ada kekurangannya apa Yang kekurangannya kita ini Oke Barulah kita masukin Jadi Siapapun yang Tim marketing Semua punya kelebihan masing-masing Tapi kalau saya Kayak saya masuk itu Saya tidak Ya mungkin Alhamdulillah Saya dipilih jadi pimpinan ini Oleh para stakeholder Punya sesuatu yang Mungkin itu bisa diterapkan di SS Tapi siapapun yang kedepannya Harus melihat semuanya Jangan akhirnya Oh saya orang marketing Enggak Enggak Jangan seperti ini Nantinya akhirnya kalian Kalian gak bisa didukung sama timnya Itu harus kita jadi kesatuan Bagaimana ya kalian lihat Oh ini ada sini Kalian kasih masukan ya Kelebihan-kelebihan dari Dari seorang marketing itu Seperti apa Dan tinggal diterapkan Itu sih Jadi kuncinya justru bagaimana Seorang pimpinan itu bisa Mengkolaborisikan semuanya gitu ya Kang Yang gak boleh ada Pimpinan itu kan leader ya Kita harus memberikan sesuatu yang Ya ayo Jangan jadi Jadi egoisysentris gitu Jangan Karena kalau udah pimpinan itu Kamu bukan orang marketing Kamu akan bertanggung jawab Terhadap keseluruhan Dari pada perusahaan tersebut Oke 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 Siap Itu ya catatannya Jadi justru yang paling penting adalah Bagaimana kita mengkolaborasikan Tim kita semua Background kita apapun Kita gak boleh punya egoisme sektoral gitu ya Itu yang justru harus kita hindari Karena kita memimpin semuanya Kunci itu ya Lagi-lagi Udah dapet strategi marketing Udah dapet strategi memimpin Udah dapet strategi Juga untuk Bagaimana tetap relevan Dengan Perkembangan media Aduh ini banyak banget sih bocorannya Ini gak kaleng-kaleng daging semua Obrolannya podcast unboxing kali ini Kang tapi Terakhir deh Kang nih Banyak banget anak-anak muda yang Menurut aku masih banyak tertarik ya Untuk bisa ada di Industri radio gitu Dengan beragam Media-media turunannya Sebagai pendukung si radio ini Tapi kalau Kang Ferry sendiri melihat Sebenarnya keunggulan anak muda Untuk ada di industri media Atau mungkin Seberapa penting sih Anak muda itu Untuk bisa berada di media Terutama bagi radio gitu Kalau saya ngeliat ya Anak-anak muda sekarang tuh kreatif Kreatif Saya selalu bilang Saya dulu punya tim Eh kalian tuh orang-orang pintar Daripada saya Tapi kalian harus terus bagaimana Tapi kadang-kadang gini Kadang-kadang seperti tadi Saya bilang Anak muda itu selalu puas Selalu puas Padahal saya bilang Anak-anak muda sekarang tuh kreatif-kreatif Bener Saya bilang Hanya bagaimana kalian harus ketahu nih Harus lihat Tahunya secara keseluruhan Oh buat ini Oh bagus Ini apa Terus harus membuat gitu Artinya Saya seneng banget sih Kayak Di SS lah Banyak anak-anak magang kan Itu kan anak-anak masiswa Kamu buat ini Membuat ya Karena Sekarang berbeda Kita kuliah Begitu masuk dunia Apa tuh Dunia pekerja Pasti akan berbeda Penuh kejutan ya Kejutan ya Tapi kalau saya bilang Anak-anak muda sekarang tuh kreatif Saya sih selalu Karena Mediumnya udah ada semua Iya Searching apapun Gak ada Referensinya banyak Banyak Referensinya banyak Beda dengan zaman saya Gak ada Akhirnya Tapi balik lagi Tergantung Kadang-kadang Kalau kalian Tapi balik lagi Buat anak muda ya Kalau kalian memang mau dunia itu Networking tetap harus Kecuali kalau kalian Mau jadi kerja sendiri Pembisnis yaudah Kalian perlu Buat produk Kalian jual Oh padahal Tapi itu juga butuh networking Yang kuat Akhirnya Nanti kan produk kalian Mau dijual kayak gimana Tapi lebih kearasan Tapi Salus sih buat anak muda saya Menurut saya kan Kreatif-kreatif Dan Perlu gak kan Anak muda di industri radio Perlu banget Karena kreativitas itu tadi ya kan Betul Karena kan Kalau zaman saya itu Old school Kalau sekarang itu kan Banyak Buat gini Buat gini Buat gini Gak apa-apa Karena harus memang Harus seperti itu Oke Kang Ferry Terima kasih banyak Luar biasa sekali obrolan kita Di podcast unboxing kali ini Beneran deh Ini aku ulang lagi ya Banyak banget informasi menarik Yang bisa kamu gali Di podcast unboxing kali ini Ada strategi marketing Ada strategi membuat radio Tetap relevan Dengan kondisi perkembangan media Informasi yang semakin Luar biasa ini Dicolek juga tadi Anak-anak muda Untuk bisa tetap kreatif Dan ternyata Kalian dibutuhin banget Sama industri media Terutama radio Jadi buat kamu yang masih punya impian Untuk berada di industri radio Silahkan langsung aja Datang cari informasinya Jangan lupa belajar Jangan lupa membangun networking Itu adalah kuncinya Terima kasih banyak Kang Ferry Semoga bisa ketemu lagi Dalam kesempatan Insya Allah haruslah Kita sharing-sharing lagi Tentang keseruan dunia radio Semoga ada banyak lagi Nanti yang bisa dibagi Bukan hanya radio Media secara keseluruhan Media secara keseluruhan Lagi-lagi tadi ya Highlightnya adalah Ini bisnis media Bukan sekedar radio Betul Terima kasih Terima kasih Terima kasih banget Kang Ferry Dan itu tadi ya Obrolan kita sama Kang Ferry CEO dari Suara Surabaya Sampai jumpa podcast Sobat unboxing semuanya Di podcast unboxing berikutnya Jangan lupa di like Di subscribe Youtube channel TVR Jawa Timur Saya Tika Mamit Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax